Oke, saya maju sebagai calon gubernur Sulawesi Utara, tentunya dengan beberapa pandangan keadaan situasi di Sulawesi Utara ini. Saya sangat berharap ada perbaikan di dunia pendidikan yang kita tahu bahwa kita jangan termahkan dengan slogan-slogan yang benar-benar ternyata capaiannya ternyata sangat-sangat yang diperhatikan. Sebagai contoh di sana, tahun 2019, 2018, 2017 itu, itu kualitas lulusan SMA dan SMK di Sulawesi Utara ini, itu paling bawah, nomor 3 terbawah. Bayangkan KTAP yang namun kekategi, kekataan, kualitas lulusan itu di bawah Papua. Papua justru pada urutan yang ke-20an, Sulawesi Utara yang daerah pendidikan, justru malah pada urutan 30an. Itu SMA dan SMK. Itu kemudian terlihat sekali juga kualitas guru. Kualitas guru juga dihitung ternyata nomor-urut yang 20 dan 33. Kualitas kepala sekolah, nomor-urut 25. Ini sejarah dan catatan kelam untuk dunia pendidikan di Sulawesi Utara. Yang semestinya harus kemudian di atas kebijakan pemimpin, kemudian memberi dampak pada kualitas pendidikan di Sulawesi Utara. Sehingga dari rasa keprihatinan ini kemudian kita melihat ada dampak yang sangat besar yang merugikan Sulawesi Utara baik secara ekonomi, baik pertumbuhan ekonomi, ketahanan ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Yaitu salah satunya dampak dari, akibat dari pendidikan yang menurun jauh ini. Yaitu ketika masyarakat Sulawesi Utara, generasi muda Sulawesi Utara tidak lolos passing rate lewat 6%. Waktu tes passing rate secara nasional, 2535 peserta didik hanya 24 yang lolos passing rate. Dari 417 yang kemudian diberikan kesempatan untuk bisa, cuma 24. Ini menggambarkan bagaimana akibat dari mutu lulusan SMA dan SMK, mutu lulusan, mutu guru dan kelas kuang, berdampak sangat jelek pada Sulawesi Utara. Cuma 24, ini daerah pendidikan. Dulu Malaysia sekolah di sini, dulu Makassar sekolah di sini, dulu Jakarta sekolah di sini. ITB dibuat oleh orang binahasa, oleh sang ratu lagi. Sekarang, 2017, 2018, 2019, catatan kelam mutu pendidikan Sulawesi Utara, amruk. Tapi ini harus disadari, sehingga dari dorongan itu ke GK, saya tinggal sekali. Saya dari guru, saya harap sekali bahwa Sulawesi Utara ini kemudian bisa ditingkatkan untuk kualitas sumber daya manusia. Orang tahu bahwa banyak anak-anak muda tidak terlalu di sekolah, karena persoalan biaya. Banyak kemudian orang di sekolah di luar saya, unsrat, unima, dan sebagainya, tidak bisa membuat program-program yang dibutuhkan, karena tidak ada dokter. Ini sebenarnya menjadi tugas dan menjauh pemimpin. Saya menjalankannya sebagai pemimpin, untuk mengatasi ini. Dan saya datang ke partai masing. Kalau ini langsung berbuat nurut, semua ini kita tuntas. Gawang waktu berhasil. Bagi itu juga dengan soal pendidikan, soal kesehatan. Indeks pembangunan kesehatan manusia di Sulawesi Utara ini saya datang enggak? IPKM. Kita berharap jadi seperti Bali. Bali nomor satu indeks pelayanan kesehatan. Bagaimana kita mau saingkan sebagai daerah wisata, bunakel, dan daerah-daerah wisata lain? Indeks pelayanan kesehatan. Terhadap masyarakatnya saja tidak mampu, apalagi tahu. Bagaimana kita mau jadi daerah wisata yang baik? Maka saya menawarkan diri, ini langsung punya program untuk mengatasi hal. Kemudian juga mengenai hal ketiga, yaitu soal pertanyaan, perkebunan. Harga cengkepah lakuk. Yang kemudian dipermainkan, dimainkan. Memang ini negatif merasak. Tapi ada hal yang harus, yang mampu, yang harus diketahui oleh teman ini. Bahwa dia mampu untuk memotong ini. Yang kemudian bisa mendongkrak dan mendorong harga. Dari pala centena. Sebagai contoh, soal si utara ini, harusnya mendorong atau mengambil keuntungan dari industri 4.0. Antara lain, kita harus perani untuk masuk ke e-commerce. Masuk ke e-commerce, jadi anggota bursa EFG. Kita jadikan kita sebagai produsen. Itu kemudian akan mendorong 30 persen, kakaknya. Dari harga pasar hari ini. Kalau hari ini harga apa namanya? Oh, enggak kamu. Oh. Jadi kalau hari ini kakak Victor, saya mohon maaf sudah menyampaikan karena sudah diberi kesempatan. Jadi untuk mendorong peningkatan harga kopra, harga kopra hari ini berharga. Harga cengke hari ini berharga. Tahulah harga kopra hari ini. Misalnya, apa namanya, 100 ribu. Kira-kira. Otomatis sebenarnya, harga kopra yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah itu Rp160 ribu. Rp150 ribu. Kalau kita perani masuk ke e-commerce, ini hal yang biasa, hal yang nampang mudah. Itu cara, cara untuk menaikan harga kopra dengan tidak. Muluk-muluk orang-orang orang-orang orang akan diagak cengkela, penyanggala, dan sebagainya. Bukan itu. Kita potong semua yang menyangkut dengan prosedur-prosedur. Dari petani ke pengumpul pertama, pengumpul kedua, pengumpul ketiga, pengumpul besar, dan kemudian pada konsumen. Berapa banyak kemudian memotong harga kopra? Tapi kalau kita masuk di bosa efek jaga, pemerintah cukup mengumumkan, kami ada seribu ton di sini. Kalau seribu ton di sini, silakan datang. FOB, Fixed Award, banyak di atas harga. Kodahit. Tapi kenapa cuma hal yang seperti ini tidak berani mengambil lagi? Akhirnya, berani-berani. Kita emosik kalau bicara cengke. Tapi opak dapat juangkan ini. Walaupun opak tidak selagi. Gubernur lebih di lasuk. Jadi ini lasuk sekarang untuk mengambilannya. Kita serius untukmu, talon. Bukan. Kita juga... Gubernur. Gubernur. Talon gubernur Sulawesi. Jadi ini bukan sekedar main-main. Kita tidak pernah main-main. Tosolong Sulawesi. Tidak. Di usia kita yang bukan lagi muda, tapi sudah sangat lewat. Kita kemudian ada harapan bisa menggolong dan menggerikan. Kemudian langkah-langkah apa yang akan saya lakukan? Saya tes kemarin, kemarin saya coba menggunakan media sosial untuk menampung calon relawan. Kita membuka FB khusus untuk relawan gubernur. Hanya 8 jam, 5 ribu orang masuk. Itu FB langsung hand-hand. Kita baking dua FB baru. Dilarang oleh Facebook. Karena terlalu banyak mengalir orang-orang yang mau jadi berawak. Saya tidak bicara. Bisa dilihat kemarin hari Minggu saya membuat itu FB Sulawesi. New Sulawesi 1. Eli Lasuk New Sulawesi 1. Cuma 8 jam, 5 ribu orang. 4.848 orang diberhentikan di situ. Karena sudah terlalu banyak mengalir. 600 orang belum dapat kesempatan. Padahal di BES Atas cuma 5 ribu. Kita bikin akun baru. Tidak bisa lagi boleh. Di Sulawesi 1 sedikit. Tetapi ini menandakan ada ganjilah masyarakat yang mau bersama-sama dengan Eli Lasuk untuk kemudian bisa mencalonkan diri. Sebagai itu. Saya, kalau kakak Victor bisa melihat kemarin saya membuat permohonan maaf pada menjadi media sosial itu. Itu di akun Eli Lasuk Sulawesi 1. Atau New Sulawesi 1. Itu di situ. Kita coba. Karena kita ingin. Sebenarnya kita harapkan kita datang sama Sobos. Selamat menikmati.